Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jajang Nuriana Yusuf Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat Aglonema Green Compacta Dan mengupdate harga tanaman hias jenis Green Compacta ini Oke jangan kemana-mana terus saksikan video ini teman-teman Oke teman-teman di depan layar teman-teman ini adalah jenis tanaman hias Aglonema Green Compacta Yang jumbo ya tanaman yang lawas ya dari bentuk daun yang sangat cantik ya Yang berkolaborasi dengan warna daun ya dua motif warna warna hijau dan warna putih ya Ini terlihat cukup garang ya Apalagi ini tanaman ini diletakkan di depan rumah kita atau di teras kita Sangat bagus ya Aglonema jenis Green Compacta ini ya Memang tanaman hias yang cukup langka ya teman-teman Tak heran jika memiliki harga yang masih cukup tinggi ya Sama dengan jenis Aglonema lainnya Tanaman Green Compacta ini mudah tumbuh Dan perlu diperhatikan tingkat suhu dan kelembapan udaranya Jika kita ingin mempertahankan keindahan warnanya Maka suhu yang dibutuhkan kisaran 20-25 derajat celsius Tanaman ini menyukai ya tempat yang hangat Di musim dingin tanaman ini akan mentolelir suhu yang sedikit lebih rendah Pada musim panas harus diberikan kelembapan yang sedang Kita harus rutin menyemprot daunnya Perlu diingat Semakin tinggi suhu semakin tinggi kelembapannya Sebagai tanaman tropis Aglonema tidak mentolelir kekeringan Jadi di musim panas kita harus menyiram Aglonema ini secara rutin Bagaimana cara merawat Aglonema jenis Green Compacta ini Seperti biasa yang pertama Lindungi dari paparan sinar matahari secara langsung ya Sama ya dengan beberapa jenis Aglonema lainnya Aglonema jenis ini Juga tak sehat ya Jika diletakkan di tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung Kita perlu meletakkannya di tempat yang teduh ya Hal ini dikarenakan habitat asli Aglonema yang berada di gunung Tumbuhan ini tumbuh subur di bawah rindang pohon yang besar Yang teduh dengan udara yang sejuk Kita juga ya perlu melindungi Aglonema ini dari air hujan ya Kenapa? Karena terlalu banyak air akan membuat akar membusuk Dan daun menjadi tidak sehat Yang kedua aturan dalam menyiram ya Kita jangan terlalu sering ya dalam menyiram Aglonema jenis Green Compacta ini Jika dalam kondisi dingin ya Namun jika suhu terlalu panas Maka kita perlu memperhatikan kelembabannya Salah satunya dengan menyiram ke akar dan daunnya Namun Pastikan kita untuk tidak terlalu sering ya Karena kebanyakan air Akan membuat akar tanaman membusuk Oleh karena itu sebaiknya siramlah dalam jangka waktu Dua sampai tiga hari sekali Untuk menjaga agar media tanam tetap basah Agar suplai air dan nutrisi Daunnya pun dapat terjaga dengan baik Yang ketiga yaitu memangkas daun yang layu ya Terkadang daun menjadi layu karena beberapa hal ya Yang pertama terlalu sering terkena matahari Yang kedua bisa menyiram dalam jangka waktu yang salah Dan sebagainya Solusinya Agar daun menjadi tetap subur Kita perlu menggunting bagian daun yang layu ya Ya cirinya yang kuning yang kecoklatan ya Yang layu ya Dengan begitu daun terlihat segar kembali Yang keempat Mengelap daun ya teman-teman Bukan hanya mengelap pantai Kita pun perlu memperhatikan daun kita juga ya Jika kita memiliki tumbuhan agronema Tidak bisa dibiarkan begitu saja Kita harus mengecek secara rutin Dan juga mengelap daunnya Jika kita membiarkan daun agronema berdebu Maka banyak bakteri yang menempel Dan menyebabkan kondisi daun Menjadi tidak sehat Yang kelima Gembur tanah ya Agar agronema berkembang Jika kita ingin agronema ini terlihat rindang Seperti yang di layar teman-teman Maka yang perlu kita lakukan adalah gemburkan media tanam tersebut Kondisi tanah yang keras akan membuat agronema sulit berkembang Kita bisa melakukannya Satu bulan sekali ya Untuk mengganti media tanam Ya untuk juga bisa mengganti tanah yang baru Jika dianggap sudah cukup mengeras Dan untuk harganya sendiri teman-teman Untuk harga tanaman agronema jenis green compacta ini Yang super jumbo ya teman-teman Bisa dilihat Kita bandrol seharga 750 ribu rupiah saja teman-teman Cukup murah ya Dan ini jenis jumbo ya Besar sekali Sekali lagi bagi teman-teman Yang berminat Mau mempesan tanaman jenis agronema ini Bisa hubungi Nomor WA di deskripsi ya Oke itu saja Penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Kurang lebih Saya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Semoga video ini Bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya